Nah, gue tuh ada kepikiran gini. Sebenernya tuh orang-orang Indonesia ini bisa dibilang udah pinter atau masih bodoh sih? Kalau gue sih, gue bilang masih bodoh. Setuju? Dia sih nggak bilang secara frontal Indonesia jelek juga. Iya, iya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh nggak tau, nggak tau. Itu yang bahaya. Yang ikut-ikutan doang. Mereka nggak berapa? Nah, berarti secara langsung yang bahaya berarti buat Indonesia artinya gampang dihasut dong nih. Ya betul. Masyarakatnya. Oke guys, jadi kita kembali lagi di konten Koko Dugong. Enggak, jadi gue sebenernya mau ngobrol-ngobrol aja. Ini kan masih Agustusan ya. Masih Agustus-Sabtu masih nuansa. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Jadi, gue mau bahas. Jadi kan lu udah berapa lama tinggal di Indonesia? Ya dari kecil lah. Dari kecil ya. Tapi udah pulang tahun ya. Apalagi lu kan udah huzur. Ya. Oke lah. Oke. Udah tua lah gitu ya. Ya. Oke. Jadi. Sebenernya gue mau nanya sih. Ehm. Seberapa cinta kalian dengan Indonesia nih? Saya cinta makanannya sih, pak. Apa yang kalian... Saya cinta wanitanya. Apa yang kalian seperti dari Indonesia? Beradaan kebudayaannya oke. Alamnya oke. Alamnya oke ya. Tapi ada ga? Jumlah. Pernamanya cinta lu nih. Cinta dari Indonesia tuh apa? Lu ceweknya pasti. Begitu ya. Ehm. Alamnya gitu. Tapi perlu diakuin loh. Emang kalo cewek kita. Indonesia tuh cantik cantik ya. Dibandingin sama... Bukan cantik bos. Ngebandel disini murah bos. Oh ngebandel disini. Murah. Hahaha. Gobrol. Ceweknya beragam banyak budayanya juga. Ada kulit putih, kulit coklat, kulit hitam. Oh gitu. Di Indonesia semua ada. Oke. Ada daerah tertentu ga yang suka di Indonesia? Selalu di Indonesia. Ini gimana? Jawa Barat loh pasti. Jawa Barat loh pasti. Jawa Barat loh. Kampungnya Palah Elsie. Ganyu Banyuwang nih. Ya Banyuwangi gitu ya. Kampret. Hahaha. Oke deh. Sekarang gini deh. Ada ga yang ga disuka dari Indonesia? Banyak. Nah apa? Ada sih. Apa contohnya? Kadang-kadang demonya sih sih. Demo ya? Ya politiknya. Ya korupsi segala macam. Korupsi. Sistem pendidikan. Sistem jaminan kesehatan. Pemerintahannya yang korup. Pasti belum. Pasti jauh dari negara tetangga. Hmm. Ya. Nah lu kan udah ngerasain yang berdua ya. Mungkin udah ngerasain dari. Pertikahan presiden ke presiden. Mungkin ada yang dari zaman Soeharto. Ada yang dari zaman Soeharnold abis ini. Kayaknya dia deh. Iya. Dari zaman Soeharnold ya. Oke. Dari zaman Soeharto. Terus ke Habibie. Habis itu ke Busdur. Ke Megawati. Megawati. Ke SBY. Ke SBY. Ke Jokowi. Nah menurut lu tuh. Apa yang lu rasain sama perbedahan itu gitu. Ada yang berbeda gak dari zamannya. Dulu sampai sekarang. Apakah Indonesia ini yang lebih baik. Apa. Gimana gitu. Sistem pemerintahan untuk dibindah korusi. Paling penting Jokowi kayaknya yang banyak. Kayaknya. Kayaknya. Kelautan juga. Si siapa? Yang. Susi. Yang. Jadi kapal asim itu gak berkenal bentar. Dibanding kan eranya sih angin SBY atau eranya Soeharto. Semuanya. Dibanding era semuanya. Semuanya. Jokowi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi kalau pendidikan sampai sekarang. Dua. Gak ada yang lebih baik. Oh gak lebih baik. Korupsi gak bagaimana? Korupsi sih. Kalau untuk di jaman sekarang. Jamannya Pak Jokowi. Dia jauh lebih mendingan sih. Banyak penduduknya penangkapin kan. Hmm. Terus. Yang Jokowi ini juga. Ehm. Bikin ini loh. Kalau bikin kayak bikin SIM. Mengurus KTP. Ngurus surat-surat itu jadi cepat. Gak kayak dulu. Dulu kan lama. Ya mungkin dulu belum online juga kali ya. Gak tahu gitu. Kalau sekarang kan emang. Teknologi juga udah maju. Ehm. Makanya bisa dimanfaatin kan. Bisa dimanfaatin kan. Bisa dimanfaatin. Cuman memang. Pas di eranya Pak Jokowi. Ya itu semua terasa. Hmm. Nah gue tuh ada kepikiran gini. Sebenernya tuh orang-orang Indonesia ini. Bisa dibilang udah pinter atau masih bodoh sih. Kalau gue sih. Gue bilang masih bodoh. Setuju kan. Masa bodoh ya. Kan tadi gue bilang. Yang gak berpengar. Yang belum maju. Pendidikan. Karena. Dulusan. SMA kita sama negara tetangga. Jauh banget. Apalagi negara Eropa. Apalagi negara yang lain. Hmm. Jauh. Betul. 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 Nama Malaysia sama Singapura aja. Dulusan SMA kita jauh. Hmm. Itu bukannya. Ngecil kan ya. Hmm. Iya. Iya. Kemarin itu gue lihat ini sih. Gue kemarin itu. Gue kepikiran ingatkan ini. Karena. Nah. Gue gak tau lu. Sempet nyimak gak ada kasusnya. Youtuber. Namanya Sunny Daireen. Hmm. Iya. Oh. Iya. Si Sunny tuh dia sempet. Keluar kalimat ya. Sempet keluar kalimat. Itu bahwa Indonesia katanya. Orangnya gak gak punya duit. Gitu kan. Atau. Malah sama netizen itu dibilangnya. Si Sunny secara langsung bilang Indonesia miskin. Gitu kan. Sama katanya. Dia benci Indonesia gitu. Kalo menurut netizen. Dari kata-kata iskin sih. Nah. Ehm. Tiba-tiba. Dalam waktu dua hari. Itu si Sunny Daireen langsung kehilangan seratus ribu subscribernya. Gara-gara dia ngomong seperti itu. Gitu kan. Nah. Disini gue pengen tau nih. Menurut kalian tuh gimana. Karena kalo menurut gue pribadi. Satu. Ehm. Boleh gak sih sebenernya kita mengkritik seperti itu. Ke Indonesia gitu ya. Negara yang kita tinggal ya. Kalo kita bilang negara kita ini masih iskin. Gua tuh benci sama Indonesia tuh sebenernya sah-sah aja. Atau. Kita gak boleh nih. Karena kita cinta sama Indonesia. Kita gak boleh. Kita gak selalu banggai Indonesia tuh. Mengkritik sih boleh ya. Mengkritik untuk kita lebih baik. Untuk Indonesia juga lebih bagus. Lebih maju ya kenapa enggak. Cuma mungkin ehm. Nonton gak videonya si Sunny itu. Waktu pas dia ngomong. Dia udah menjelekkan Indonesia. Dia sih gak bilang secara frontal ke Indonesia jelek. Dia gak bilang. Iya iya. Dia gak bilang. Cuman. Ya kadang-kadang ngetizen Indonesia juga sih. Yang menganggapnya seperti. Kok kita dibedo-bedoin. Kok kita diapa-apain. Cuman. Cuman. Maksudnya. Dia itu bukan. Bukan bilang Indonesia juga. Iya. Kalo gua bilang sih gini. Kalo kita mengkritik dengan bukti. Gak masalah. Karena memang kenyataannya kalo kita. Lulusan SMA negeri ya. Sama lulusan SMA negeri kita. Sama lulusan SMA negeri tetangga. Beda jauh. Itu kan bapak. Tapi. Kata bencinya itu mungkin yang dikritik-ketizen. Kalo. Kalo kita punya saudara. Punya anak. Kita bilang. Tapi jangan begitu. Lulusan SMA negeri banget dong. Kenyatanya begini-begini. Ya kan gak apa-apa. Tapi kita gak membenci. Sebenernya segala kata-katanya. Ini tidak mengeluarkan kata-kata membenci ya. Cuman. Netizen. Bilang dia benci. Dengan Indonesia. Karena dia bukan seperti itu. Sampai dia kehilangan subscribernya 100 ribu. Nah ini juga yang jadi masalah. Kenapa? Karena. Eh. Netizen Indonesia. Menurut gue nih. Dengan isu gitu aja. Buktinya langsung hilang. 100 ribu subscriber. Iya. Gampang dipanasin. Dengan isu-isu. Dengan gosip-gosipnya ada. Dengan hal-hal seperti itu. Dengan kritik aja yang menyimbung. Langsung tiba-tiba. Seperti itu. Sebenernya itu balik lagi ke CHP sih. Kurangnya pendidikan. Iya iya. Nomor satu. Gak open minded. Gak open minded. Iya betul. Gak terbuka pikirannya. Hmm. Banyak kok ya. Kemarin-kemarin. Kasus-kasus. Kayak Omnibus. Kasus-kasus. Apalagi. Kokusisnya kesana-sini. Kemarin kan banyak yang ditanyain. Pada bayang. Dimana siswa. Iya iya iya. Ditanyain. Lu ngapain ikutan. Gak tau. Ikut ikut aja. Panggil-ramain aja. Itu banyak. Hmm. Nah. Yang kayak gitu-gitu tuh. Yang gak tau. Yang gak tau. Itu yang bahaya. Yang ikut-ikutan doang. Mereka harus. Kira. Menurut Lu Pada nih. Mestinya kayak gini nih. Sistem pendidikannya. Bojong-jong. Sebenernya. Menurut. Ini menurut gue ya. Ehm. Sistem pendidikan di Indonesia. Untuk orang-orang yang gak mau dihasil. Itu udah bagus. Bisa diikutin. Sebetulnya. Cuma kadang-kadang orangnya. Kadang-kadang pergaulannya. Nah itu gimana tuh. Kadang-kadang. Dan. Artinya kan. Artinya. Sekarang langsung ya. Pendidikan formal oke. Nah pendidikan non formalnya ini. Gimana cara perbaikinnya nih. Ada gak kira-kira ide ini. Ehm. Itu udah budaya bos. Itu udah budaya sih. Itu udah budaya sih. Itu udah dari situasi. Gimana kita bisa keluar dari budaya itu. Kan. Ada juga dong. Negara-negara lain. Yang. Dulunya terbelakang. Seperti itu. Tapi sekarang mungkin lebih maju. Nah itu kira-kira. Kalau menurut lu. Apa yang mesti diperbaikin dari. Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Generasi. Generasi kedepan. Itu mesti gimana. Generasi yang muda. Generasi yang kecil. Yang di. Yang di doktrinin. Bisa dengan. Hanya ganti pemimpin aja. Enggak. Enggak rasanya. Enggak. Sudah. Maksudnya gini. Kalau. Bilang. Sistem pendidikannya udah bagus. Enggak juga. Karena. Ada beberapa. Bukan. Generasi sekarang. Yang kayak begitu. Itu kan. Produk dari. Didikan. Generasi sebelumnya. Betul. Generasi sebelumnya yang. Ini pendidikan juga. Gitu loh. Nah. Anaknya. Contoh. Generasi sebelumnya. Enggak lulus SMA. Generasi sekarang. Lulus SMA. Enggak serta-merta. Dia lulus SMA lebih baik. Dari sebelumnya. Karena dia juga. Dididik. Dari kecil. Oleh orang tuanya. Yang kurang pendidikan. Kalau gue bilang. Berarti. Berarti bukan masalah di pendidikan ini. Harus. Lulus S1. Udah mandatory. Dari. Dari apa. Dari pemerintah. Biayain. Ini. Berarti sampai S1. Itu bisa berubah. Menurut gue. Hmm. Cuman SMA-SMA doang gak bisa. Nah. Tapi. Tapi kan banyak lagi tadi. Seperti yang si Kevin bilang. Kalau. Walaupun pendidikan formalnya. Oke gratis. Sampai S1. Apakah itu menjamin. Sedangkan dia. Tunggu. Dia kan. Bukan hanya pendidikan itu. Bukan hanya ditempuh. Dari. Sekolah ya. Pendidikan yang dari keluarga. Yang dari lingkungan. Iya. Kalau misalkan emang dia. Diter di pendidikan. Tapi misalnya. Sifatnya yang sama aja. Gak akan dihasil. Gak akan dihasil. Ikut-ikut juga. Korupsi juga. Kalau S1. Dia agak lebih terbuka. Oh. Hanya lebih. Lebih baik sedikit. Tidak menjamin. Tapi akan lebih baik. Hmm. Karena. Ketika lu S1. Ya lu gak. Rasanya gak. Tunggu S1 kan. Beda sama lu. Hmm. Pergaulannya. Beda. Dia keluar dari. Keluarga. Dia keluar dari. Dia keluar dari. Berbeda. Hmm. Ya. Jadi. Apa. Mungkin. Kalau. Kita bisa ngomong. Misalkan. Contohnya. Negara-negara yang udah maju. Seperti Singapur. Atau Jepang. Pendidikannya juga jauh lebih bagus. Dibanding disini. Tetapi. Kembali lagi. Pasti ada juga dong. Orang-orang yang. Ehm. Ya. Betul. Ideetnya terbelakang juga gitu. Tetap masih ada. Gitu. Tetapi. Lebih majority. Karena pendidikannya bagus. Jadi. Majority. Orang-orang berpikirannya lebih maju. Betul. Gitu. Perbaikin seperti itu. Oke. Make sense sih. Oke lah. Kalau gitu. Ehm. Yang terakhir deh. Ketanyaan gue buat Indonesia. Apa yang lu harapin. Atau lu ada. Apa yang mau curhat terakhir. Untuk Indonesia ke depan. Lu mau seperti apa. Secara kesuruhan lu boleh dari. Lu mau merindukan pemimpinnya seperti apa. Atau Indonesia seperti apa. Atau orangnya seperti apa. Kalau pengen sih Indonesia maju ya. Ehm. Ya. Kemiskinan berkurang lah. Sekarang sih udah berkurang. RIPA Jokowi sudah mulai bagus. Iya. Harapan lu untuk Indonesia. Yang pengennya lebih maju lagi. Miskin berkurang. Semua jilatat pekerjaan. Ehm. Pendidikan juga. Ehm. Makin oke. Makin bagus. Otomatis kalau orangnya berpendidikan. Negara maju. Betul. Itu udah otomatis. Jadi lu. Ehm. Habisnya. Lebih open minded aja lah. Lebih open minded. Jadi. Ehm. Kalau saya. Istilahnya kayak kakak. Jangan lakukan kurung gitu kan. Ganteng disetir gitu. Kalau open minded. Gak. 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 Misalkan ada pemimpin satu. Yang menghasuk mereka. Untuk melakukan tindakan. Tindakan yang negatif. Ya. Orang itu. Gak makan aja gitu loh. Gak makan. Gak makan. Gak makan. Gak makan. Gak makan. Oke. Harapannya sebenarnya. Banyak. Karena. Jujur. Banyak banget. Deket deket rumah saya juga. Deket. Gak. Jangan pakai adama untuk politik, untuk penginimidasi, untuk tujuan gitu Ya semudah-mudahan ya LC gimana harganya turunin? Ada Lu kode impresiden seks bebas lagi? Enggak Ada harga maksimum, jadi kita gak bayang mahal Oh gitu Gimapun juga sebenernya kan LC juga itu kebutuhan ya Harus ada Subsidi pemerintah Itu harus ada bener Ya kan Itu harus ada gitu ya Oke Jadi itu aja kita udah denger ya Bahwa apa, bagaimana Dari kita, generasi kita Indonesia tuh seperti apa dan kedepannya yang kita mau seperti apa Ya mudah-mudahan kita mau kedepannya Indonesia lebih baik semuanya Oke ya Oke gitu aja lah Oke next time kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain Kalau gitu Sampai saat ini Ini aja Kita akhiri aja comment kita untuk hari ini Jangan lupa untuk di Like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu Gratis Oke See you guys Jangan lupa vaksin Oh ya Jangan lupa vaksin Oke Jangan lupa vaksin Jangan lupa vaksin Oke Sampai jumpa guys Bye-bye